Assalamualaikum Mam Di video kali ini aku mau share food prep lagi Belanja mingguan lagi Tapi sebelumnya aku mau sopi haul tanaman bumbu Dan bumbu-bumbu dapur dulu Sekarang aku punya tips hemat bumbu yang baru Pokoknya kalian nonton videonya sampai habis Nah ini tadi aku di pasar Aku ambil sedikit videonya Terus ada embah nawarin bayam Itu harganya cuma Rp4.000 Yaudah aku beli Terus uangnya tuh aku lebihin sedikit banget Terus dia kasih lagi dong satu Jadinya aku mabok bayam Semoga embahnya rezekinya makin lancar Sebelum aku tunjukin aku beli apa Aku mau ingetin dulu Kalau jangan lupa belanja di Shopee 99 Super Shopping Day Dan gratis ongkir Rp0 semua toko 9 September Tinggal 2 hari lagi Mam Nah ini aku share Shopee haul tanaman bumbu Dan bumbu dapur ini pas banget sekarang Karena ini jelang gratis Ongkir Rp0 Jadi tips hemat bumbu ala aku itu belanjanya di saat Shopee kasih gratis Rp0 Dan itu biasanya di tanggal yang sama Yang terdekat ya tanggal 99 besok Jadi kalian harus pantengin Shopee dan klik link belanjanya di description box aku Oke ini tanaman pertama Rosemary Harganya Rp10.000 Aku belinya dari Bekasi Terus itu daun salam koja Salam kari Ini tuh buat bikin kari Mam Cuma ternyata masih baby banget Harusnya dia lumayan gede gitu Nah ini buat bikin kari Terus sebenernya pake daun yang ini Itu harganya Rp8.500 Terus aku beli daun mint Harganya Rp7.500 Dari dulu aku sering banget belanja tanaman online Packingannya emang kayak gini Tanahnya cuma sedikit Terus nanti tinggal kita pindahin aja ke tanah Kalo ada yang salvok juga sama karpet sintetis aku Itu karpet rumput Nanti aku tulis linknya di description Terus ini tanaman yang kedua Ini aku belinya lumayan jauh dari Malang Dari Malang itu tuh banyak banget sih Tanaman-tanaman yang murah dan macem-macem Cuma yang emang resikonya beli tanaman ini tuh Kalo lama nyampainya dia kadang-kadang udah rusak gitu Cuma biasanya sih bisa lah 2 atau 3 hari Nah ini yang pertama aku gak tau Ini bonus Ada yang tau gak ini tanaman apa Ini bonusnya sih aku gak beli Selanjutnya ini Ini time Time harganya 12 ribu Mungil banget Tapi daunnya super banyak sih Jadi bumbu-bumbu yang aku beli ini Italian herb sih Dia bikin wangi Kayak yang sering dipake di masakan-masakan Itali Kayak pizza gitu-gitu Spaghetti Rosemary juga Biasanya aku bikin steak Sumpah Ini tuh wanginya enak-enak banget Aku sesuka itu sih Selanjutnya aku beli parsley Ini ada kemarin di sualayan bintang itu Yang seger banget Ini tuh buat hiasan Terus buat hiasan di piring Tapi ini bisa dimakan Dan ini aku baca dari google sih Hasiatnya banyak banget Itu harganya 13 ribu Daunnya udah beberapa menguning Semoga dia bisa bertahan di rumahku Terus ini yang ketiga Oregano Aku udah beli sih kemarin yang kering Cuma aku pengen coba juga tanem dia di rumah Aduh aku berharap semuanya bisa hidup lagi sih Terus ini tanaman bumbu yang terakhir Seledri Harganya 6 ribu Beberapa daunnya menguning Tapi masih ada yang bagus Sore-sore akan aku pindahin ke tanah semuanya Semoga semuanya bisa bertahan Kalau kalian pengen beli tanaman-tanaman bumbu Pengen nyobain Biar hemat ongkirnya Jangan lupa belanja di Shopee 99 besok Linknya semuanya aku taruh di deskripsi Nah selanjutnya aku mau unboxing bawang-bawangan Kalau orang lihat aku beli bawang Gila banyak banget mungkin ya Buat apa Tapi emang aku sesuka itu sih Sama bawang-bawang Nah ini bawang bombay Bawang-bawang ini aku udah beli online Udah beberapa bulan ini Harganya 1 kilonya tuh 12.500 Dan ini dapet yang kecil-kecil Isinya 11 Ini enak banget Rasanya manis Mambombay New Zealand sih Dia bilangnya Nah ini kan Bagus banget bawang-bawangnya Ini tuh masih kuat sih Selama dia kering di perjalanan Insya Allah bawang-bawang ini akan awet Jadi gak apa-apa beli online Terus ini bawang merah ya Bawang merahnya harganya 1 kilo 23.700 Kalau kalian ngikutin aku Kalian pasti tau kan Aku selalu stok bumbu putih Jadi aku akan bikin ini Jadi stok bumbu putih semuanya Menurut aku sih Sekilo bawang merah ini Bisa buat 4 atau 5 bulan Malah mungkin buat 6 bulan ya Kalau udah jadi bumbu putih Jadi aku beli bawang-bawang ini tuh Gak nyampe 55.000 Semuanya Ada 3 kilo Tapi kalau cuma bawang merah Sama bawang putih Itu cuma 43.000an gitu Gak sampe 45.000 Dan kalau udah dibikin Bumbu putih Jadinya bakal banyak banget Jatuhnya super hemat Daripada aku beli Sedikit-sedikit dari pasar gitu Karena sekarang di pasar Bawang-bawangan super mahal sih Nah ini bawang putih Bawang putih harganya 20.500 Tapi emang bawang ini tuh Harganya berubah-berubah ya mam Jadi yang mau ikut tips Hemat perbawangan ala aku Silahkan klik linknya Di deskripsi Dan bikin bumbu putihnya Dari resep-resep Yang sudah aku upload Oke langsung aja Kebelanjaan aku Aku beli ayam 2 ekor Harganya Satu ekornya 32.000 Yang ukuran sedeng Aku gak pilih yang gede-gede Kalau yang gede Harganya 35.000 Ini udah aku potong 8 Dan potong 12 Sama aku beli ati Ati itu harganya 10.000 Dapet 6 Jadi Ini tuh bisa dicuci dulu Dari mentah Terus langsung disimpan Di freezer Cuma ini aku males banget Nyuci nya Karena kotor Langsung aja aku rebus Sebentar gitu mam Disitu nanti Biasanya aku bersih-bersih Sambil bilas gitu Ada yang bilang gak boleh Cuma yaudah sih Aku gak tau Terus ini aku beli kulit ayam Harganya 10.500 Ini tidak sehat Tapi enak Papakai udah berapa kali Nyenggol Udah lama nih Gak bikin kulit Yaudah Kita kabulkan Beb Nah ini si kulit tadi Udah dicuci bersih Ini mau aku kasih garam Kaldu jamur Sama paprika bubuk Dan sedikit bumbu dasar putih Terus ini aku simpan Di freezer Aku akan bikin ini Jadi kulit crispy Resepnya aku udah pernah share Itu crispy nya Tahan lama Nanti aku Taruh dia di deskripsi Nah ini bisa pake Bawang putih aja Cuma karena aku males Yaudah pake bumbu dasar putih Terus ini dibejek-bejek Di Apa dicampur-campurin Udah Terus dipindahin ke wadah Langsung masukin aja Ke freezer Sebelum nanti dimasak Turunin dulu Kayak satu maleman gitu Ini aku beruntung banget sih Dapet kulitnya yang bagus-bagus Yang gak banyak lemak-lemak Yang susah lepas Itu loh mam Ini aku beli ayam Kulit sama hatinya Tadi tuh di warung yang sama Di tempat teteh Yang biasanya aku beli Itu menurut aku deh Jualnya lumayan murah Nah terus aku beli udang Karena kok tiba-tiba Aku kepengen makan udang gitu Jadi aku beli udang deh Udangnya aku beli setengah kilo Harganya Rp30.000 Ini dibersihin Udah dibuang kepalanya Lagi-lagi aku gak bawa itu kepalanya Karena aku belum kepikiran Buat bikin kaldu udang gitu Aku tuh gak pernah buang yang di punggung udang Kalau udangnya gak gede banget gitu mam Aku cuma buang kotoran yang ada di kepalanya gitu Tuh yang kayak gitu Yang barusan aku bersihin Jadi kalau kalian pengen buang itu belakangnya Ya buang aja Gak apa-apa Itu juga gak harus dibuang kok Nah ini udangnya Udah aku bagi 4 Satu kotaknya tuh isinya 10an lebih Jadi ini kayak ada 40 ekor lebih Mungkin 50 Di aku hitungin coba Yaudah ini disimpan Nanti tinggal dicampurin aja Ke sayuran Atau bisa dipindang Disop atau digoreng Jadi ini buat 4 kali makan sih Terus ini ayamnya tadi Ayamnya aku bilas lagi Itu ada kepalanya Aku gak makan kepalanya Aku lupa bilang Gak usah dimasukin Ada yang bilang gak boleh ya Udah direbus terus disiram lagi kayak gini Cuma yaudah aku gak tau Aku begini aja sih gak apa-apa Nanti kan dimasak lagi Sampai mateng Dan kalau udah mateng gitu Insyaallah bakteri-bakterinya udah hilang Nah ini aku kupasin tuh Kulit cekernya Selama ini aku gak tau Tapi ribet juga ya mam Nah ini ayamnya tadi Udah ada 2 kotak Yang satu ini bagian paha atas Paha bawah gitu Terus ini mau aku ungkap aja Buat stok di kulkas Terus sebelahnya itu ada ceker Sayap sama tulang-tulang dada Nah itu buat bikin sob tuh Cekernya udah mulus Sayang masih ada kukunya Aku gak keliatan Nanti aku buang lagi ya Terus yang bagian dadanya Itu aku suir-suir Nih aku suir-suir kayak gini Terus nanti aku simpan di freezer Jadi cara aku simpen ayam itu Biasanya aku cuci Mentah-mentah Terus langsung aku masukin freezer Atau bisa juga aku rebus Aku masukin freezer Kalau udah direbus Masukin freezer Kalau lebih dari 2 hari Ngolahnya Termasuk si suir-suir itu Terus Ini ati ampelanya tadi Ada 6 10 ribu itu Dapet 6 Gak pake usus Ini udah aku rebus juga Nanti tinggal direbus lagi Pake daun aromatik Kayak daun jeruk Daun salam Sere gitu-gitu deh Nah ini semuanya Sudah Habis itu aku simpan di freezer nih Darapi di freezernya Di kulkas sayurnya masih ada beberapa Kayak wortel yang keras-keras gitu Sama cabai Jadi aku gak beli cabai ya Hari ini karena masih banyak Aku jarang nyambel sih Males Aku makan yang ada aja Terus Ini bayam Bayam harganya 4 ribu Cuma tadi tuh uangnya lebih sedikit banget Sama mbahnya aku dikasih satu lagi Jadi aku bawa 3 3 ikat bayam Yang 1 ikat itu isinya 3 ikat kecil Gila gak itu ada 9 ikat dong Aku bisa mabok bayam Tapi yaudah Oke Gak apa-apa Nanti ini aku petikin belakangan ya mam Gak mungkin sekarang Karena ini super banyak banget Selanjutnya ini zucchini yang kemarin Belum aku olah Nanti aku mau coba masak Sumpah aku masih mager banget Terus papakai sekarang mulai WFH lagi kan WFH yang shift-shift gitu Jadinya gak bawa bekal Terus ini ada timun Timunnya aku beli lagi 1 kilonya 5 ribu Murah banget kan Aku tuh suka ngemilin timun Jadi tinggal dicuci terus aku makan aja gitu Kalau aku lapar Sumpah Aku sama kaya tuh Kalau kelaparan terus gak ada makanan Yang gak ada snack gitu Aku ngemilnya timun Kaya ngemilnya tomat Ini simpennya kayak biasa aja Dialasin tisu Terus dimasukin timunnya Terus ditutup mam ini awet kan Dia gak bakal keriput-keriput Awetnya lama banget Ini sayuran yang ininya Masih ada sisa selada keriting ini Masih sedikit lagi sih Belum dimakan Nanti juga habis Kalau tinggal sedikit Aku simpen selada keritingnya Cuma kayak gitu aja Tidak ada cara yang lain Kalau dia udah layu Nanti tinggal direndem batangnya Atau direndem aja Sampai dia kres-kres gitu Selanjutnya Ini aku mau simpan toge Aku beli tadi togenya 3 ribu Ternyata dapetnya banyak banget Toge itu Kalau kalian bawa dari pasar Pake kres-kres Pastiin sampe rumah Langsung dibuka Jadi dia gak lembab gitu Biarin dia di udara terbuka gitu mam Biar dia awet Kalau dia udah lembab-lembab Pas disimpen Nanti dia bakal cepet busuk juga Karena busuk dari yang lainnya Kan bakal nular-nular gitu Terus Selanjutnya ini Buat simpen terong Aku beli terong ungu Setengah kilo Apa seperempat ya Gak tau terong ungu Harganya 4 ribu Tadi abangnya nyebut Angka berapa Aku lupa Pokoknya itu 4 ribu Dapetnya 4 Dan ini dimasukin Ke kotak aja Biasa Aku beli terong Timun Sama beli jagung Di tempat yang sama gitu Selanjutnya Tomat yang kemarin Masih sisa 3 Gede Aku tuh belum sempet Mau bikin saus Buat pasta Atau saus Buat pizza gitu Masih mager banget Tapi aku beli lagi Tadi tomatnya Karena murah Katabangnya Tomatnya harganya Sekilo 6 ribu Ya udah Aku beli setengah aja Kecil-kecil gitu kan Enak banget Terus aku beli Daun bawang gitu 5 ribu Terus pas dihitung Jadinya 9 ribu Selalu begitu Udah tuh Yang kecil-kecil Enak banget Bisa dicemilin juga kan Semoga segera aku bisa bikin Stok kulkasnya Buat stok saus Gitu Nah lupa Ini Menula permata Beli cumi asin Cuma dimasukin ke kotak aja Terus masukin kulkas Ini harganya 15 ribu Per empatnya Harganya 30 Nah itu Disimpen gitu aja Terus Aku beli kentang Sekilo Harganya 14 ribu Ini beli sama mbah Aku mau bikin Stok kulkas Stok frozen food Kentang goreng Kalo ngikutin instagram Kemarin aku bikin Enak banget Nanti aku share resepnya Terus ini sawi Sawinya harganya 6 ribu Murah banget kan Ini juga Beli di tempat mbah sih Dan masih lumayan bagus Jadi aku gak Potongin kecil-kecil Aku simpen aja kayak gitu Masih bisa dimakan mentah gitu kan Karena gak hitam-hitam Masih bagus banget Terus beli labu siam Ini juga harganya berapa Aku lupa 4 ribu Apa 5 ribu ya 4 ribu deh kayaknya Pokoknya nanti aku tulis di deskripsi Seperti biasa Nah ini Aku beli daun bawang 5 ribu Gak pake seledri kan Karena aku udah beli tanemannya Udah aku potong bawahnya Terus mau aku coba tanem lagi Ini aku kenapa ya Tanem kok gak pernah berhasil Nah ini daun bawangnya Aku mau cuci Simpen di freezer aja Karena gak ada batangnya Batangnya pendek banget Terus Aku masih punya beberapa Yang ini aku simpan di freezer Dipotong kecil-kecil Tapi dicuci dulu ya mam Karena nanti kan tinggal cemplung Gak dicuci-cuci lagi Kalau udah kecil gini Kalau daun bawangnya Masih bagus banget Masih hijau Terus gak banyak kuning-kuningnya Terus kering dan bersih Bisa banget Cuma disimpan Dialasin tisu Terus taruh di kulkas bawah Mohon maaf ini Aku masukinnya Rada barbar Pokoknya ini dimasukin ke kotak Terus masukin ke freezer Kalau udah setengah beku Dikocok-kocok gitu Dikuncang-guncang gitu Kotaknya Biar dia gak nempel banget Atau susah lepasnya Tapi gak masalah sih Aku udah lama Gak nyimpen daun salam Sama daun jeruk Karena bisa metik di tetangga Jadi buat yang nanyain Aku udah punya dulu videonya Simpen daun-daunan itu Simpennya di freezer ya Sama kayak nyimpen daun bawang ini Terus aku beli tahu Aku beli yang kuning Harganya Rp. 5.000 Isinya Rp. 10.000 Ini bisa buat 2 kali makan Bisa buat bikin martabak tahu gitu Ini aku simpennya Udah dicuci bersih Terus aku siram air gitu Aku rendem air Terus udah deh Ini tinggal disimpen aja Di kulkas Ini bisa diganti airnya 3 hari sekali Terus ini aku beli jagung Harganya Rp. 2.000 Sama abangnya disuruh beli 5 Yaudah deh aku beli 5 Karena kayak suka kan Jagung rebus gitu Dan aku juga bisa bikin Bakuan jagung Dan macem-macem lagi lainnya Itu karena banyak Terus gak muat Aku simpennya Kayak gitu aja Dimasukin plastik nanti Kata abangnya Gak usah dikupas kulitnya gitu Terus ini Kol Kolnya harganya Rp. 4.000 Atau Rp. 3.000 Kecil banget Karena buat nambah-nambahin aja Oke Ini selanjutnya belanjaan opsional Kalau punya budget berlebih Silahkan beli buah Aku kemarin nemu tukang buah Yang jual stroberi murah Satu kotaknya Rp. 8.000 Jadi aku beli 5 kotak gitu Cuma ternyata aku udah terlanjur beli gitu Di pasar 1 Harganya Rp. 10.000 Yang aku beli di pasar itu tuh Isinya cuma 4x3 12 mam Aslinya Rp. 15 Sumpah penting banget Nah ini tuh karena Kayak suka stroberi Terus aku mau bikin selai stroberi Jadinya aku beli Nah ini pokoknya belanjaan buah tuh opsional Kalau punya budget berlebih Terus aku juga beli jeruk medan Harganya Rp. 25.000 2 kilo Nah belanja mingguan ini Videonya udah banyak banget Aku sebulan masih sama Habisnya Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 Gak nyampe Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000 gitu Pokoknya jurusnya ya Simpen bumbu Bikin stok buat di kulkas Nah video-videonya udah banyak banget Aku share Semoga cocok buat membantu kalian Berhemat di saat pandemi kayak gini Sekini aja video dari aku Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di saat selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.